Halo semuanya saat malam, pada video sebelumnya kita telah belajar apa itu variabel dan mengenal beberapa tipe data bawaan dari bahasa Dart. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai nul dan tipe data yang disebut sebagai nullable type. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, memori komputer dapat kita umpamakan sebagai sebuah tempat yang sangat luas dan dapat menampung banyak sekali data. Namun demikian, ada sebuah tempat khusus di memori yang tidak akan pernah diisi atau ditempati oleh data apapun. Tempat tersebut disebut null. Semua variabel yang menunjuk pada lokasi ini, yang artinya variabel tersebut menyimpan alamat atau lokasi dari null, akan dianggap tidak memiliki nilai apapun. Ia menunjuk pada sebuah lokasi di mana tidak akan pernah ada data apapun di sana. Lalu, apa gunanya sebuah variabel yang menunjuk pada null? Variabel akan menunjuk pada null jika kita ingin menyatakan bahwa variabel tersebut memang tidak memiliki nilai untuk disimpan. Agar lebih jelas, akan saya berikan satu buah contoh. Misalnya saya membuat sistem yang akan menyimpan data pengguna atau user. Data user tersebut terdiri dari nama, umur, dan nama pasangan, yaitu nama suami atau istrinya. Tipe data dari nama adalah string, karena akan berisi untayan karakter. Umur akan bernilai integer, karena akan berisi belangan bulat. Namun kita tidak dapat memberikan tipe string untuk nama pasangan. Hal ini disebabkan oleh karena nilai dari nama pasangan itu belum tentu ada. Jika user tersebut belum menikah, maka kita tidak dapat memberikan nilai untuk nama pasangan. Untuk menyatakan bahwa nama pasangan dari user tersebut tidak ada, maka kita akan menggunakan nilai nul. Sebuah tipe data yang dapat bernilai nul, kita sebut nullable type. Untuk nama pasangan dari user dalam contoh saya tadi, ia akan memiliki tipe nullable string, karena ia dapat memiliki nilai yang berupa string, dan bisa juga tidak memiliki nilai sama sekali, atau kita sebut nul. Untuk menyatakan bahwa sebuah tipe dapat bernilai nul, atau nullable type, maka kita hanya perlu menambahkan tanda tanya di depan tipe tersebut. Jadi nanti deklarasinya itu seperti ini ya. Nama tipe datanya, lalu ada tanda tanya, spasi, nama variabelnya, dan diakhiri dengan titik koma. Berikut ini adalah contoh mendeklarasikan atau membuat variable spose name, atau nama pasangan, yang bertipe nullable string. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tipe datanya string, lalu diberikan tanda tanya, lalu spasi, nama variabelnya spose name, lalu ada titik koma. Jika kita ingin memberikan nilai pada spose name, maka kita tinggal berikan sebuah nilai string dengan menggunakan assignment operator. Seperti ini ya, spose name sama dengan jenny. Jika kita ingin menyatakan bahwa spose name tidak memiliki nilai apapun, maka kita berikan null sebagai nilai dari spose name. Spose name sama dengan null. Ini adalah contoh lainnya. Jika kita ingin mendeklarasikan sebuah variable yang menyimpan angka keberuntungan kita, maka kita dapat membuatnya seperti ini. Dia akan bernilai sebuah bilangan bulat kalau kita memiliki angka keberuntungan, namun jika kita tidak memiliki angka keberuntungan, maka variable ini akan kita pasang dengan nilai null. Oke, jadi seperti itu ya, pembahasan kita mengenai null dan nullable type. Dua video awal ini mungkin terasa sangat sederhana, namun pengetahuan ini sangat penting agar kalian dapat lebih mudah memahami mengenai null safety dan pemerograman berorientasi objek pada video-video saya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pastikan kalian mengerti dengan penjelasan saya di kedua video awal ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. sub indo by broth3rmax